Pak Johan itu adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan saya dan juga kehidupan kawan-kawan di kelompok studi proklamasi. Tepatnya mungkin 20 tahun yang lalu ya diberi tawaran untuk datang ke proklamasi. Pak Johan itu saya kenal pertama kali itu dari sebuah buku. Persentuhan saya dengan Pak Johan itu sebenarnya melalui buku ya. Hampir seminggu sekali kami berkumpul di rumah Pak Johan. Saya kenal di sana yang menurut saya dia cukup ajaib karena orangnya sangat tenang, gak banyak bicara. Johan Effendi adalah sebuah nama yang sangat akrab di telinga para aktivis lintas iman. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam membela kebebasan beragama dan proaktif membangun kerukunan antarumat beragama. Johan meyakini bangsa yang besar dan bermartabat adalah bangsa yang memiliki toleransi. Johan Effendi lahir di kandangan Kalimantan Selatan 1 Oktober 1939. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga dan ulama dengan pandangan keagamaan yang berbeda-beda. Karena itu Johan kecil sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang menghargai perbedaan. Ia mengaji dan bermakmum sholat pada dua ulama yang berbeda aliran. Namun ketika menginjak remaja, batin Johan bergejolak seperti orang muda pada umumnya. Ia belajar berbagai aliran dalam beragama. Tahun 60-an Johan Effendi merantau ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu. Johan memilih kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1963 hingga tahun 1970. Di masa kuliah ini, Johan berkenalan dengan filsafat. Ia berpikir semakin mendalam. Ia juga mulai mengenal dua pandangan yang bertentangan antara Ibnu Rushit dan Imam Ghazali. Di Yogyakarta pula, Johan masuk himpunan mahasiswa Islam dan mulai berkenalan dengan ideologi besar dunia. Siang malam, ia berdiskusi dengan Ahmad Wahid dan M. Dawam Raharjo tentang posisi Islam di hadapan ideologi besar dunia, marsisme, kapitalisme, sosialisme, termasuk gagasan sekularisasi dan westernisasi. Di kota pelajar itu, Johan bergabung dengan kelompok diskusi Limited Group yang berlangsung di rumah Mukti Ali. Pesertanya adalah nama-nama yang kemudian menjadi tokoh nasional. Di Limited Group, mereka berdiskusi dengan bebas, saling menyanggah, dan tak ada yang ditabukan. Setelah lulus kuliah, Johan Effendi ke Jakarta tahun 1970 dan bekerja sebagai staff pribadi Sekjen Departemen Agama Pusat. Ketika itu, Mukti Ali yang menjadi Menteri Agama, ilmunya dalam, dan piawai menulis, sehingga Johan diminta menjadi penulis pidato Presiden Soeharto tentang isu agama. Saat itu, ia sudah mencapai Eslon II. Namun, ia tetap tinggal di rumah kontrakan di Tanah Abang dan kemana-mana naik di sekota. Makin lama, kekaguman kami pada Pak Johan makin tinggi karena kesederhanaan beliau dan kerendah hatian beliau. Seorang Johan Effendi di mata saya itu sangat sederhana. Tidak ada saya rasa di antara pejabat yang ada di Indonesia ini, apalagi dia pernah menjabat sebagai seknek. Dia berdiam di sebuah apartemen yang sangat sempit. Saya hampir menangis waktu itu ketika saya mengunjungi beliau di apartemen yang ada di Kemayoran. Karena dianggap sukses dalam bekerja, Johan ditunjuk menjadi ketua bagian penelitian dan pengembangan Departemen Agama. Pangkatnya naik menjadi Eslon I. Ia diberi fasilitas mobil bekas pejabat lama Eslon II. Namun, ia menolak fasilitas rumah pejabat dan memilih tinggal di kantor. Saat bertugas di Departemen Agama itulah, Johan Effendi merintis program kerukunan beragama. Pendekatan yang ditempuhnya adalah memfasilitasi dialog antarumat beragama. Dialog ini diharapkan mampu menghilangkan sakwa sangka dan menjalin persaudaraan. Langkah besar Johan dalam menyebarkan pemikiran Islam adalah menerbitkan buku Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahid pada tahun 1981. Buku ini menimbulkan kontroversi hebat, sehingga majalah Tempo mengangkat buku ini sebagai berita utama sebanyak dua kali. Sampai sekarang belum pernah ada lagi sebuah buku menjadi berita utama di majalah Tempo sampai dua kali. Buku ini diberi kata pengantar dan disunting oleh Pak Johan. Pak Johan bukan hanya menyunting dan memberi pengantar buku ini, tetapi juga disebut-sebut oleh Ahmad Wahid sebagai teman dekatnya. Bahkan buku itu disebut-sebut oleh beberapa teman yaitu buku suci bagi orang-orang yang berpikiran modern ya, bagaimana bersikap terhadap Islam, terhadap agama-agama lain terutama ya. Bahkan ada satu puisi, tulisan ini diperuntukkan khusus untuk Pak Johan. Han, kalimat ini kalimat biasa, dia bukan puisi, bukan pula prosa. Teis dan ateis bisa berkumpul, muslim dan kristiani bisa bercanda, tapi pluralis dan anti-pluralis tak bisa bertemu, dia menyangkut milik manusia yang paling tinggi. Pada tahun 1992, Johan Effendi menerima anugerah gelar sebagai ahli peneliti utama atau profesor riset dari Departemen Agama. Dua tahun kemudian, Johan Effendi mendampingi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur berkunjung ke Israel. Kunjungan ini dicerca oleh banyak orang di dalam negeri dan berdampak buruk bagi karir Johan di pemerintahan. Misalnya, ia tak lagi menulis pidato Presiden Soeharto. Namun, ia tetap mengabdi sebagai pegawai negeri di Departemen Agama. Kendati begitu, Johan Effendi tetap menyelenggarakan dialog antaragama tapi di luar birokrasi. Ia membangun jaringan dengan para aktivis dialog antaragama dan dialog antariman. Basisnya bukan lagi negara, melainkan civil society. Berbagai diskusi dihidupkan kembali. Johan Effendi juga mengajak anak muda dari berbagai agama untuk belajar melihat iman yang lain dalam bingkai kemanusiaan dan persaudaraan. Johan Effendi juga pelopor dalam pendirian dan pengembangan dian atau intervide, dialog antariman atau interfaith dialog, ICRP, Indonesian Conference for Religion and Peace, Madya, Masyarakat Dialog Antaragama, dan para Madinah. Ketika Gusdur menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 1999, Johan diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Jabatan itu di panggunya selama 11 bulan. Ia mundur karena tidak cocok dengan cara kerja Gusdur memimpin negara. Setelah itu, Johan terbang ke Australia untuk menyelesaikan studi doktoral di Universitas Dikin Gilong, Victoria, yang telah ia jalani sejak 1995. Ia meraih gelar doktor pada 2005 dengan disertasi tentang pemikiran progresif di kalangan muda NU, kiai muda NU, dan wanita NU. Johan Effendi juga seorang pembimbing bagi kelompok studi proklamasi yang berdiskusi tentang agama, politik, kebudayaan, hingga filsafat di rumahnya sejak 1983. Saat saya kuliah, saya ada ajak teman untuk ikut suatu diskusi di jalan proklamasi. Kemudian, saya bergabung dengan kelompok studi yang melakukan diskusi di sana. Ternyata itu rumah Pak Johan Effendi. Makin lama, kekaguman kami pada Pak Johan makin tinggi karena kesederhanaan beliau dan kerendah hatian beliau. Memang beliau tidak terlalu banyak menulis, tapi sekali beliau menulis itu biasanya menjadi referensi di mana-mana. Ketika kelompok studi proklamasi bubar, karena kami sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, hubungan kami dengan Pak Johan tetap baik. Yang lebih mengharukan buat kami adalah Pak Johan kadang-kadang juga sering memberikan misalnya kami minuman atau makanan atau beberapa kali kami menyaksikan sendiri Pak Johan keluar dari rumah membelikan kue atau kopi untuk kami. Padahal pada waktu itu Pak Johan adalah seorang tokoh yang sangat penting di Departemen Agama. Beliau juga waktu itu sudah menjadi penulis tetap pidato Presiden Soeharto. Dan saya merasa memang Pak Johan ini sangat mencintai dunia gagasan, dia mencintai komunitas yang hidup di sana, dan mencintai para aktivis, para intelektual yang bertukar gagasan, meng-update gagasan. Karena komunitas gagasan pertama yang saya alami ketika saya mahasiswa, yaitu di kelompok studi proklamasi. Dan itu di rumah Pak Johan setiap hari minggu, hampir selama empat tahun saya kira ya. Dari situ saya alami bagaimana pentingnya komunitas gagasan itu. Nah kerinduan kecinta Pak Johan pada komunitas gagasan itu pula saya kira yang menulari saya. Saya pun juga merasakan itu, dan bersama teman-teman kita juga buat aneka kantong-kantong budaya, ada Ciputat School, ada komunitas film, ada juga web inspirasi.co yang semuanya mengenai gagasan. Para alumni KSP kini sering berkumpul lagi meneruskan gerakan toleransi yang diperjuangkan Johan. Namun gerakan ini diperluas menjadi gerakan Indonesia tanpa diskriminasi. Pada usia 75 tahun ini, Johan menyelesaikan tafsir puitis Al-Quran yang diberi nama Tafsir Puitis Al-Quran Johan Effendi. Tafsir ini kelak akan menjadi warisan paling berharga dari Johan Effendi untuk Indonesia yang dicintainya. Pak Johan adalah intelektual yang beruntung karena dalam masa hidupnya, ia sempat menulis sebuah karya yang agung, sebuah masterpiece. Saya menganggap Quran terjemahan berpuisi ini, sebuah karya yang masterpiece dari Pak Johan. Nah karya inilah yang bisa membuat Pak Johan hidup ratusan tahun. Hidup lebih panjang dari usia yang sebenarnya. Karena saya ingat Rumi. Rumi itu penyair persia yang sudah wafat 800 tahun yang lalu. Tapi karya agung dia, pusi-pusi dia, sampai hari ini dicatat sebagai pusi yang paling populer bahkan di Amerika Serikat. Mengalahkan penyair lainnya. Yaitu hebatnya intelektual atau pemikir yang menciptakan karya yang agung. Karyanya itulah yang membuat dia hidup dan tumbuh jauh lebih panjang dari usia fisiknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.